Tragedi Helios 522 pada tahun 2005 mencatat satu halaman kelam dalam sejarah penerbangan. Penerbangan ini menjadi mimpi buruk saat seluruh penumpang dan kru pesawat mengalami nasib tragis membeku di ketinggian udara yang mencekam. Pesawat Helios Airways nomor penerbangan 522 berangkat dari Larenaka menuju Praha pada 14 Agustus 2005. Meskipun awalnya tampak normal, situasinya berubah menjadi mencekam ketika tekanan udara di dalam kabin turun drastis. Pilot yang mengalami kekurangan oksigen salah menafsirkan peringatan dan seluruh penumpang tak sadarkan diri. Pesawat terus terbang secara otomatis tetapi akhirnya jatuh karena kehabisan bahan bakar. Penyelidikan menemukan kesalahan manusia sebagai penyebab utama. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi dunia penerbangan, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, pemahaman peralatan dan pelatihan untuk mencegah kesalahan yang fatal. Mimpi buruk Helios 522 mengingat kenakan pentingnya kewaspadaan dan tindakan tepat dalam keadaan darurat di ketinggian udara. Buku Shams Al-Ma'arif atau Matahari Pengetahuan telah memicu kontroversi sejak pertama kali ditulis oleh cendekiawan Sufi Al-Jazair C. Ahmad bin Ali Al-Buni pada abad ke-13. Meskipun dianggap sebagai panduan esoteris yang mendekatkan pembacanya pada Allah bagi sebagian orang, buku ini juga dituduh sebagai kumpulan sihir gelap yang berbahaya. Awalnya, karya ini ditulis sebagai risalah tentang sifat-sifat dan penggunaan dari 99 nama Allah dikenal sebagai Asma Al-Husna. Namun, kontroversi muncul ketika Al-Buni memperkenalkan praktik-praktik okultisme seperti numerologi untuk membuat cimat-cimat dengan menggunakan nama Tuhan. Beberapa cendekiawan ulama mengutuk karya ini sebagai bid'ah dan menyebut Al-Buni dan sejawatnya sebagai praktisi sihir yang melanggar ajaran Islam. Meskipun demikian, minat terhadap buku ini tetap tinggi di kalangan umat Islam. Dan seiring berjalannya waktu, Shams Al-Ma'arif tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan Muslim. Terjemahan baru-baru ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2022 memicu diskusi baru tentang nilai dan kontroversi yang terkandung di dalamnya. Pada 25 Februari, Trinidad dan Tobago diguncang oleh tragedi penyelamannya menewaskan lima penyelam di dalam pipa saat latihan perawatan bawah air. Insiden ini menimbulkan duka mendalam dan memunculkan pertanyaan serius tentang keselamatan. Menteri Energi Stuart Young mengumumkan penyelidikan independen untuk mengklarifikasi penyebab kecelakaan tersebut melibatkan tim ahli dari beberapa perusahaan. Pada 1 Maret, 3 Maya ditemukan sementara proses pencarian terus berlanjut. Pemerintah berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh dan proses pemakaman mulai dilakukan menandai awal dari proses penyembuhan bagi keluarga korban. Namun, pertanyaan tentang standar keselamatan dan tanggung jawab perusahaan masih pengemuka. Keseksian emosional dari penyelamat dan keluarga korban menyoroti kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan dalam industri penyelaman. Semoga penyelidikan ini membawa keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Micromos mungkin terdengar seperti nama karakter dalam dongeng, tapi sebenarnya itu tikus miniatur di dunia robotika. Fenomena ini telah mengakar selama hampir 5 dekade dan terus menjadi tantangan menarik bagi para insinyur, pengembang, dan penggemar robot. Sejarahnya dimulai tahun 1952 ketika matematikawan terkenal, Claude Shannon, membuat tikus elektronik pertama yang diberi nama Tisius. Tikus ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang tersembunyi di dalam labirin yang rumit. Beberapa dekade kemudian, IEEE memutuskan untuk membuat kompetisi yang menarik. Di 1977, IEEE mengumumkan Amazing Micromos Miss Contest. Antusiasme peserta sangat tinggi dan lebih dari 6.000 orang mendaftar. Namun, kompetisi ini tak hanya tentang navigasi dan kecepatan, ini juga tentang inovasi, desain, dan kemampuan untuk menanggapi tantangan baru. Micromos hari ini bukanlah tikus mainan biasa, ini adalah robot cerdas yang dirancang untuk menyelesaikan labirin dengan efisiensi maksimal. Setiap peserta harus memastikan bahwa semua komponen, mulai dari motor hingga sensor, muat dalam bingkai yang ditentukan, memberikan tantangan desain yang menarik.